Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku, Edi Agustin Benang Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Jangan lupa di subscribe, please Untuk mendukung video aku selanjutnya Ini aku lagi gak libur hari minggu Ini hari minggu, tapi aku gak libur Karena majikan perempuan kerja Dan aku lagi males masak Karena aku lagi biasa penyakit perempuan tiap bulan Jadi lagi males ngapa-ngapain Tadi cuma masak buat anak aja Udah makan semua Masak brokoli sama sapi Daging sapi sama brokoli Maksudnya sama steam telur Terus sama soup Aku lagi males makan pake Apa namanya itu? Sayur Ini aku makan pake Telur mata sapi Jadi sama kecap Kecap bango Ini tiga telur mata sapi Aku buat ini Ini sensasi telur di kecapin Kayak yang di Indonesia itu Yang Rami banget Sehari bisa Omsetnya bisa jutaan Nah, kalau ini tapi Aku punya Pesetnya aku punya Nah, teman-teman Ada paye kemarin juga Tapi sayangnya itu aku lupa nutup Jadi melempeng Paye-nya melempeng Tuh Paye udangnya melempeng Ini yang kemarin Karena kemarin aku lupa nutupnya Jadi melempeng Yuk mari kita makan Kita nikmati sensasi Telur kecap Bismillahirrahmanirrahim Tapi aku pening banget Pake tangan Tentu Susah pake sendok Bismillahirrahmanirrahim Sebenernya Membuat setengah mateng Tapi kok jadi mateng ya Tuh Pengen yang beler-beler gitu Tapi jadinya mateng Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh udah lama Gak makan pake Telur mata sapi sama kecap Ternyata enak banget Pake nyam lempong Ini kayak jaman aku ketidur Kalau jaman aku ketidur temen-temen Sarapannya pake telur Sama kecap Gini Zaman SD SMP SMA Karena pagi repot kan Begini yang simpel aja Kuningnya mau buat belerah Nah jadi Pake Ini kalau ada cabainya enak banget Tapi caranya cabainya itu Abis Aku gak ke pasar hari ini Ini tiga telur temen-temen Tiga telur Bayangin Ini udah enak banget Udah alhamdulillah banget Asli rasa alami perlu sama kecap Udah asli Aku nambah, teman-teman. Aku nambah kayak gini nambah. Bayangin kalau perut lapar, itu pakai apa aja enak. Ini aku cuma kecap sama telur. Kelurannya nggak aku kasih apa-apa, teman-teman. Biasanya aku kasih kayak merica gitu, apa garam gitu. Ini enggak sama sekali. Karena aku lagi males, pengen rasa yang biasa-biasa aja nggak tahu. Datang bulan tapi kayak orang hidang. Eh, perutnya sakit yang ditampu. Jadi kayak rasanya pingin makan yang rasanya tuh kayak anjep-anjep gimana gitu. Yeah. Hmm. selamat menikmati selamat menikmati enggak bercanda maksudnya sebenarnya TKW itu eh begini, dia itu makan di warung makan kayak di bukan di restoran memlewasi, biasa aja sih kalau aku lihatnya paling habis berapa aja baik kalau kita disini kita makan paling enggak kita harus punya duit 500 ribu baru kita berani makan kalau kita mau makan di restoran paling enggak setengah jeti kita baru berani masuk ke restoran kalau disini bayangin kemarin aku waktu makan di Popeye itu, yang Popeye halal food itu aku habis 100 berapa ya itu cuma ayam goreng kentang aja kan itu habisnya 130an berapa gitu, itu udah setara berapa 200an ribu buat temen-temen itu baru kayak gitu, enggak ada nasi, enggak ada ikan, enggak ada apa-apa, cuma ayam sama kentang goreng aja jadi kalau yang di Indonesia pamer-pamer kayak gitu kita disini makan tuh mahal tau jadi jangan pernah pamer-pamer makanan mahal sama TKW ya disini tuh mahal banget bayangin bakso satu mangkok bukan bakso, aku pernah disebelah KDRI itu yang warung soto itu aku makan soto berapa 65 dolar satu mangkok kecil plus maksi jadi kalau yang di Indonesia jangan deh sekali-sekali ini pamer ya pamer apa panganan narko panganan mungkin nangisih nang luar negeri nanggin itu mahal larangnya senang mati kalau kita ya makan kayak aku waktu makan di Indonesia tuh ya gurameh atau apa itu aku paling habis paling banyak itu aku habis cuma 100 ribu, 150 ribu rupiah rupiah loh itu aja udah gurameh ada apa semuanya komplit tuh kan kalau makan di Indonesia kalau disini bayangin aku mau beli ayam satu gunung itu di Mongkok itu ayamnya aja udah 160 dolar udah berapa 200 lebih kan cuma ayam satu gunung sama nasi aja gak lauk lainnya kayak aku minta gengkol kemarin tuh gengkol terus sama sambil goreng apa atau apa itu plus uang sendiri temen-temen bukan cuma bukan udah enggak satu pakai sama 160 dolar tapi itu udah sekitar 200 ribuan lebih kan itu kalau di Indonesia dapat berapa itu dapat banyak banget bukan makanya kalau yang di Indonesia janganlah pamer-pamer makanan harga makanan dengan kita di luar negeri walaupun kita bagus tapi makanan kita itu setara sama apa ya kayak setara sama Pak Camat aja mungkin mahal-mahalan kita makanya terus dolar di rupiah ini jadi larang kok malah ngatur-ngatur ngomongnya jika temen-temen itu dulu beri dari aku semoga apa menambah cara makan kalian yang gak cara makan cuma sama keket sama telur aja udah enak banget sih nah insyaallah bulan depan aku tuh mau ke mau kemana aku ikutin terus video aku aku mau kemana liburan temen-temen kemana masih rahasia kemananya pokoknya ikutin video aku terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye semoga kita selalu beri kesehatan rejeki yang halal sehat barokah kumpulin uang yang banyak tetap pulang ke Indonesia jangan jadi TKL lagi kayak aku jangan kembali lagi tapi kadang kita gak tau jalan hidup ya gitu yang ini syukuri aja apa yang ada syukuri syukuri aja apa yang di depan mata karena kadang apa yang kita rencanakan gak ada sesuatu sama ternyataan jadi tetap syukuri syukuri semuanya walaupun kadang menyimpang dari rencana kita semula kita jadi nanti dengan Eva walaupun kadang menyimpang dari walaupun kadang menyimpang dari rencana kita sebelumnya yaudah itu aja semoga teribur masalah selamat menikmati bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati